Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Melandari dalam program Berita Joss. Amar Zoni terancam 12 tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Suami Iris Bella itu sudah ditetapkan menjadi tersangka pada Jumat 10 Maret 2023. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes adik Arisham Indra di mengatakan, Amar dan dua tersangka lainnya telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak tiga kali dalam tahun ini. Ia menyebut Amar dan dua tersangka lainnya sudah terbukti mengkonsumsi sabu dari hasil tes urin. Kombes adik Arisham Indra di mengatakan bahwa Amar disangkakan pasal 112 ayat 1 Subsider pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Maka dari itu, Amar Zoni terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, Amar Zoni akhirnya mengakui kesalahannya. Saat melakukan konferensi pers, tampak suami Iris Bella itu sudah memakai baju khas tahanan berwarna oranye. Ia tampak tegar bersama kedua temannya yang juga terseret dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Awalnya Amar Zoni terlihat tegar saat ingin menyampaikan permintaan maafnya karena telah menyalahgunakan narkoba. Namun sontak saja Amar Zoni seketika menangis ketika mengingat istrinya Iris Bella. Sambil menangis pula, Amar Zoni meminta maaf kepada keluarganya dan orang terdekatnya. Namun dirinya merasa bangga karena ia berani memberanikan diri untuk mengakui kesalahannya. Kronologi penanggapan suami Iris Bella itu bermula dari sopirnya yang berinisial M. Diketahui sang sopir sudah lebih dulu ditangkap polisi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Maret 2023. Hal itu diungkapkan kasat resursi narkoba polres Metro Jaksel Kompol Ahmad Ardi. Ardi menjelaskan bahwa sang sopir disuruh Amar Zoni membeli sabu untuk digunakannya. Sang sopir membeli barang terlarang itu di kawasan kampung Boncos, Jakarta Barat. Polisi sudah menyita barang bukti sabu seberat 1 gram saat menangkap sopir Amar Zoni. Di hari yang sama saat sopir tertangkap, polisi juga langsung menangkap suami Iris Bella di rumahnya di Sentul, Jawa Barat. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!